Ketokohan Kiai Gusti Agung Pasagel-Gel pertama sudah melegenda di Bali. Betapa tidak, belioulah tokoh yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan Bali setelah kerajaan berdahulu runtuh akibat serangan Majapahit. Diberkirakan lahir pada tahun 1300, nama aslinya adalah Empu Jiwaksara, merupakan putra Empu Dwi Jaksara II. Sampai tahun 1343, ia menjadi Patih Amengkubumi Sri Astasura Ratna Bumi Banten alias Sri Tapo Ulung sehingga ia disebut Kipatih Ulung. Kipatih Ulung adalah seorang patih yang memiliki peran penting pada masa transisi pemerintahan di Bali dari masa pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten ke masa Majapahit. Seperti telah disebutkan di awal narasi ini, Kipatih Ulung sebelumnya adalah seorang Brahmana. Bernama Empu Jiwaksara Putra Empu Dwi Jaksara II. Empu Dwi Jaksara II adalah keluarga Mahakutra Pase Sanak Sabtersi dari garis keturunan Empu Witan Dharma. Beliau diutus ke Bali oleh Kerian Gajah Mada atas perintah Raja Kalagemet alias Jaya Negara untuk menata kembali periangan-periangan di Bali terutama di Besakih, Lempuyang, Sileyukti, dan Gelgel. Jaya Negara berkuasa di Majapahit sejak tahun 1309 sampai 1328. Pada masa itu, Empu Dwi Jaksara II sekaligus menduduki jabatan Bagawanta Raja-Raja yang berkuasa di Bali dan berasrama di Gelgel pada bekas peseraman Empu Gana. Pada waktu yang sama, Empu Jiwaksara datang ke Bali menyertai ayahandanya. Pada pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Bantan, Empu Jiwaksara diangkat menjadi Patih Amangkubumi dengan gelar ki Patih Ulung dan berkedudukan di Gelgel. Selain Empu Jiwaksara diangkat pula para Senopati dan Patih lainnya seperti Ki Pasung Grigis di Tengkulah, Ki Kebu Iwo di Belah Batu, Pangeran Tambiak di Cimbaran, Ki Kalung Singkal di Taro, Ki Tunjung Biru di Tenganan, Ki Tunjung Tutur di Tianyar, Pangeran Kopang di Seraya, Ki Buahan di Batur, Rakrian Gerikmana di Ularan. Ketika terjadi pertempuran antara Majapahit dengan Kerajaan Bedahulu, semua Senopati perang tersebut takluk kepada Gajah Mada dan area Damar dari Majapahit. Para Senopati Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten ada yang dewas di medan perang, ada pula yang ditangkap kemudian ditawan. Pejabat Kerajaan Bedahulu yang paling senior saat itu dan terbebas dari konflik perang dan masih hidup adalah Ki Patih Ulung, sebab beliau sejatinya adalah seorang Brahmana yang karena dibutuhkan oleh Kerajaan, diangkat menjadi seorang pati amengkub bumi. Untuk menelusuri jejak perjalanan hidup Ki Ayu Gusti Agung Pasak Gagel pertama seutuhnya, kita mesti kilas balik ke masa sebelumnya. Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kerajaya atau Dandang Gendis Raja Kediri dengan kaum Brahmana Anak Cucu Empu Genijaya. Akibatnya Anak Cucu Empu Genijaya meninggalkan Kediri dan pergi ke Pasuruan. Mereka adalah Empu Pemacakan, Empu Sangkul Putih, Empu Wira Dharma, Empu Paramadaksa, Empu Pradekayatnya, dan Empu Wira Dangkya. Sebelum perselisihan itu terjadi, ada juga Anak Cucu Empu Genijaya yang meninggalkan Kediri menuju Tumapel, yaitu Empu Wira Nata dan Empu Purwa Nata bersama dua orang anaknya, Empu Purwa dan Kendedes. Pada saat terjadi konflik antara Dandang Gendis atau Kertajaya dengan Ken Arok, para Brahmana Anak Cucu Empu Genijaya merestui perjuangan Ken Arok dan bergabung mendukung Ken Arok suami Kendedes. Pada tahun itu juga perang antara Tumapel di bawah Ken Arok melawan Kediri di bawah Dandang Gendis meletus di Desa Ganter dan dimenangkan oleh pihak Tumapel. Ken Arok kemudian memproklamasikan berdirinya kerajaan baru yang diberi nama Singasari. Dengan kekalahan Dandang Gendis atau Kertajaya, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Warma di Jawa dan diganti oleh dinasti yang didirikan oleh Ken Arok Kendedes dengan nama Dinasti Rajasa. Jatuhnya kediri oleh Singasari juga berdampak secara politik sampai ke Bali karena Raja-Raja Bali berasal dari dinasti Warma, masih satu dinasti dengan Raja-Raja Kediri keturunan Air Langga. Pada tahun 1267, Empu Dwi Jaksara I atau Sangkul Putih tiba di Gel-Gel. Beliau mulai membenahi dan membangun pura dasar Buwana Gel-Gel. Namun, situasi politik yang memanas akibat pertentangan Raja Bali yang masih setia dengan Dinasti Warma dengan Raja Singasari dari Dinasti Rajasa mengakibatkan pembangunan tersebut tidak bisa dilaksanakan sampai selesai. Selanjutnya, pada tahun 1286, Raja Singasari Prabu Kertanegara menyerang Bali yang dikuasai oleh Dinasti Warma. Penyerangan ke Bali didahului dengan penciptaan mitos dengan menyebut Raja Bali sebagai Maya Danawa. Maya Danawa digambarkan sebagai raja yang melarang umat Hindu bersembahyang kepura besaki, sehingga perlu disingkirkan dan diganti dengan raja yang memberi kesempatan kepada umat Hindu untuk bersembahyang kepura besaki. Dalam mitos itu, akhirnya Maya Danawa ditewaskan oleh Dewa Indra. Mitos itu merupakan upaya Raja Kertanegara untuk mengesahkan penyerangannya terhadap kerajaan Bali yang berdaulat. Raja Kertanegara mempersonifikasikan dirinya sebagai Dewa Indra, sementara Raja Bali diposisikan sebagai Maya Danawa atau raksasa yang melarang rakyat Bali bersembahyang kepura besaki. Dalam naskah lontar linaning Maya Danawa dikisahkan, Maya Danawa mati terbunuh oleh Gikebo Paru, utusan Raja Kertanegara yang menyerang dari utara. Sedangkan dalam babat basa yang disusun jeromanku ketul Subandi, Maya Danawa dikatakan sebagai keturunan Raja Masulapasuli. Dengan merujuk pada kedua sumer tulisan tersebut, mitos Maya Danawa di Bali terjadi pada masa pemerintahan Prameswara Sri Hyang Ning Hyang Adi Dewa Lencana antara tahun 1260 sampai tahun 1286. Dengan takluknya Kerajaan Bali kepada Singasari, maka Kerajaan Bali praktis berada di bawah kendali Singasari atau Dinasti Rajasa. Untuk memperkuat kedudukan politik Singasari atas Kerajaan Bali, maka Raja Kertanegara mengirim para area dari Singasari dan para Brahmana bersama Bujangga Waisnawa ke Bali sebagai penguasa di Bali dan kedudukan Empu Dwi Jaksara Pertama atau Sanggul Putih diperkuat sebagai Bagawata Kerajaan. Adapun yang diangkat sebagai penguasa di Bali di bawah kendali Singasari di antaranya Kerian Demung Sasa Bungalan, Kebuparud Makakasir, dan Empu Dwi Jaksara Pertama sebagai Bagawanta Kerajaan. Pada tahun 1292 terjadi kudeta di Kerajaan Singasari yang dilakukan oleh Jayaka Tuang dari Dinasti Warma Kediri. Pada tahun 1293 Jayaka Tuang dikalahkan oleh Raden Wijaya dari Dinasti Rajasa yang kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Dengan demikian kendali atas wilayah kekuasaan Kediri dan Singasari otomatis digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada Purnama Sasih Kepat tahun 1293. Dan pada saat yang sama juga disahkan berdirinya. Organisasi sanap itu di Majapahit guna mendukung kelancaran tugas-tugas kerajaan. Empu Dwi Jaksara II yang merupakan keluarga Mahagotra Sanak Saptarshi menjadi anggota dang upadiyaya di Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Kalagemata Taujaya Negara. Pada masa itulah Empu Dwi Jaksara II diminta oleh Gajah Mada ke Bali untuk menata kembali pariangan-pariangan di Bali. Setelah Kerajaan Bedahulu takluk kepada Majapahit maka kepemimpinan Bali diserahkan kepada para Arya Majapahit yang ikut memenangkan perang dengan mendudukan para Arya di beberapa desa. Di Bali ada beberapa kawasan yang sangat disucikan dan dijaga serta dihinarkan dari konflik. Kawasan tersebut adalah Besakih, Padang Silayukti, Desa Bis-Bis Lempuyang, dan Gelgel. Kawasan tersebut adalah kawasan suci yang dibangun oleh para Empu pada zaman dahulu. Gajah Mada adalah seorang patih yang sangat memperhatikan keberadaan tempat-tempat suci umat Hindu. Oleh karena itu, saat terjadinya konflik terbuka antara Raja Bedahulu dengan Majapahit, maka Gelgel bebas dari darah peperangan. Sudah menjadi tradisi kerajaan-kerajaan Hindu sebelumnya bahwa Raja Taklukan tetap diberikan kekuasaan untuk mengatur leherah kerajaannya, tetapi kedudukannya berada di bawah kendali Raja yang memenangkan perang. Begitulah dari tahun 1343 Ki Patih Ulung diberi kepercayaan untuk menjadi pimpinan pemerintahan di Bali dengan gelar Ki Ayu Gusti Agung Pasak Gelgel. Dengan dilantiknya Seri Krisna Kepakisan sebagai adi patih Bali pada tahun 1350, maka Ki Ayu Gusti Agung Pasak Gelgel kembali menjadi patih dengan pangkat Patih Amengkubumi. Karena ada intrik politik di antara para pejabat kerajaan Bali di mana para area dari Baja Pahit Keturunan Kediri menginginkan jabatan Patih Amengkubumi dijabat oleh mereka, maka Ki Ayu Gusti Agung Pasak Gelgel mengundurkan diri dan memilih menjadi bendesa di Desa Mas dengan gelar Ki Ayu Gusti Pengeran Bendesa Manimas pertama. Demikian mengenai perjalanan hidup Ki Ayu Gusti Agung Pasak Gelgel pertama. Diberi ML-ML pertama semata-mata untuk membedakan dengan keturunannya yang juga menggunakan gelar yang sama. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!